Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengaku tak risau jika pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup ataupun terbuka. Deddy mengatakan secara historis PDIP tetap menang walaupun menggunakan sistem terbuka maupun tertutup. Namun dalam hal ini, Deddy menilai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamen Kumham harus mempertanggungjawabkan pernyataannya soal sistem pemilu 2024. Menurutnya Deddy harus mempertanggungjawabkan secara publik maupun hukum karena ia dinilai sudah membocorkan rahasia ataupun membuat kegaduhan di masyarakat. Deddy menuturkan orang luar tidak boleh membuat konklusif sebelum sidang dan putusan MK tuntas. Ia juga menilai seharusnya publik tak mengintervensi atau ikut melakukan upaya politisasi untuk mempengaruhi putusan MK. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.